Intro Akan berangkat ke lokasi kebakaran, sebuah mobil PMK keupatan Gediri justru mengalami kecelakaan. Mobil PMK menabrak pagar sekolah dasar dan terbalik. Saking kerasnya benturan, mobil PMK berputar 180 derajat dan terbalik. Diduka mobil PMK menghindari truk pasir sehingga oleng dan mengalami kecelakaan. Beginilah kondisi mobil PMK yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupatan Gediri. Mobil PMK dengan nopel AG8147GP terbalik usai menabrak pagar sekolah dasar Pagu 1. Bahkan mobil PMK arahnya juga berputar 180 derajat. Akibat kerasnya benturan, pagar sekolah dasar juga roboh, kondisi mobil PMK juga rusak parah. Lampu sirina juga terlepas dan terpental di antara puing-puing pagar sekolah dasar yang roboh. Warga sekitar lokasi mengaku awalnya ia mendengar ada tiga mobil PMK yang lewat dengan membunyikan suara sirina. Saat dua mobil PMK sudah lewat, tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras. Saat dilihat ternyata mobil PMK sudah terguling. Sedangkan sopir dan kenak juga mengalami luka yang cukup serius. Di posisi di dalam rumah, betul ini kapal istri, terdengar ada iring-iringan sirina. Saya kira kan pengawalan polisi. Ternyata satu, dua, ketiga langsung keras sekali kayak kendaraan besar yang adu panteng itu. Suara-sia keras banget gitu. Itu nabrak apa, Pak? Nah, saat disitu saya keluar, lihat ada banyak air yang ngalir. Ternyata ini mobil PMK nabrak pagir SD 41. Mobil PMK menuju dari utara ke selatan untuk mendatangi lokasi kebakaran. Namun karena menghindari truk pasir satu mobil PMK oleng dan menabrak pagar sekolah hingga terbalik. Sopir mobil PMK Muhammad Abdul Qosim mengalami luka yang cukup parah dan harus dirujuk ke rumah sakit SLG Kabupaten Gediri. Sedangkan, kenak mobil PMK Ihyar Ulu Mudin mengalami luka ringan dan dirawat di rumah sakit Aura Siva Pagu Kabupaten Gediri. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh setelan tas Polres Gediri. Dari Gediri, tim baca ini melaporkan.